Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurul Fitri Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta Video ini saya buat untuk melunuhi tugas kerjian Islam dan muamalah dengan tema pandangan Islam tentang perceraian Siapa sih pasangan yang ingin bercerai? Siapa sih yang menikah itu tujuannya untuk bercerai Di sini perceraian merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan dan cenderung dihindari oleh setiap pasangan yang sudah menikah terlebih lagi ketika pasangan tersebut sudah memiliki anak Keputusan untuk bercerai akan dipertimbangkan berulang kali hal ini dilakukan tidak lain agar setiap keputusan yang diambil merupakan pilihan terbaik untuk semua pihak termasuk pengaruhnya pada anak Dalam Islam perceraian memang termasuk hal buruk yang tidak disukai oleh Allah SWT namun Islam tetap memperbolehkan seseorang untuk bercerai dari pasangan sah jika suatu pernikahan tersebut sudah tidak memberikan kebaikan atau manfaat bagi masing-masing pihak bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga namun tetap tidak ada perubahan sebelum perceraian kita mengenal istilah talak talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas misal suami berkata kepada istrinya engkau aku ceraikan atau dengan bahasa sindiran dan suami meniatkan perceraian misalnya suami berkata kepada istrinya pergilah engkau kepada keluargamu ini tidak diperbolehkan jika bertujuan untuk menghilangkan madzarat dari salah satu entah itu dari suami atau dari istri sebagaimana Allah SWT berfirman talak yang dapat dirujuki dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 Allah SWT juga berfirman Hai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi masa idahnya yang wajar Quran Surah Al-Talak ayat 1 berikut ini saya akan menjelaskan jenis-jenis cerai dalam Islam yang dibedakan dari siapa kata cerai itu terucap yang pertama adalah cerai talak yang dicapkan oleh suami perceraian ini paling umum terjadi yaitu suami menceraikan istrinya hal ini bisa saja terjadi karena berbagai sebab dengan suami mengucapkan kata talak pada istrinya masa saat itu juga perceraian telah terjadi tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan ada beberapa bagian dari talak ini yang pertama adalah talak reci pada talak ini suami mengucapkan talak 1 atau talak 2 kepada istrinya suami boleh rujuk kembali dengan istrinya ketika masih dalam masa idah namun jika masa idah telah habis suami tidak diperbolehkan lagi rujuk kecuali dengan melakukan akad nikah kembali yang kemudian kedua adalah talak bain ini adalah perceraian saat suami mengucapkan talak 3 kepada istrinya sehingga istri tidak boleh dirujuk kembali suami baru boleh merujuk istrinya kembali jika istrinya telah menikah dengan lelaki lain dan berhubungan suami istri dengan suami yang baru lalu diceraikan dan habis masa idahnya yang ketiga adalah talak suni ini terjadi ketika suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum melakukan hubungan suami istri saat masih suci tersebut yang keempat adalah talak biti suami mengucapkan talak kepada istrinya saat istrinya sedang dalam keadaan height atau istrinya sedang suci namun sudah disetubuhi yang kelima adalah talak taklik pada talak ini suami akan menceraikan istrinya dengan syarat-syarat tertentu dalam hal ini jika syarat atau sebab yang ditentukan itu berlaku maka terjadilah perceraian atau talak kemudian berbeda dengan talak yang boleh diucapkan oleh suami istri tidak diperbolehkan untuk mengucapkan talak namun cara untuk bercerai istri adalah dengan melakukan gugatan dan harus menunggu keputusan dari pengadilan ada beberapa kondisi yang menyertainya yaitu yang pertama adalah pasak ini merupakan pengajuan cerai tanpa adanya kompensasi dari istri ke suami dan dari akibat beberapa perkara antara lain suami tidak memberikan napkah lahir batin selama 6 bulan berturut-turut kemudian suami meninggalkan istri selama 4 bulan berturut-turut tanpa kabar dan yang terakhir adalah kulu ini adalah perceraian yang merupakan kesepakatan antara suami dan istri dengan adanya pemberian sejumlah harta dari istri kepada suami demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai tema pandangan islam tentang perceraian saya akhiri wakilahi taufik hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati